Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku di channel Nadinta Nurahma oke guys jadi di video hari ini aku akan bikin tutorial lagi yaitu gimana caranya memasang memasang thumbnail dengan aplikasi YouTube studio Hah apa itu YouTube studio di studio ya bukan studio yang tempat itu guys bukan tapi ini aplikasi yang ada di Android guys nah jadi YouTube studio adalah aplikasi khusus konten kreator yang wajib dimiliki oleh youtuber termasuk youtuber pemula nah YouTube studio ini seperti ini nih kalian cukup download di Playstore dan tada ini di aplikasi YouTube studionya dan ini harus nanti aku akan update nah jadi disini aku akan bikin tips yaitu gimana caranya membuat thumbnail di YouTube studio Oke langsung aja ke videonya let's go nah yang pertama kalian klik klik dulu aplikasi Google Chrome Oke ini harus aplikasi Google Chrome nah lalu kalian ketik disini YouTube studio nah kulangin dulu nah lalu kita ketik ditelusuri atau ketik alamat web yaitu YouTube studio ini kalian tulis YouTube studio nah yang ini kita tulis nah lalu kita pilih yang paling atas yang tulisannya share your videos with friend family and the world atau bagikan video ini bagikan video kamu ke teman keluarga dan kepada dunia maya jadi kita klikkan paling atas yang ini dan by the way sebelum itu kalian harus verifikasi akun kalian dulu ya biar bisa masuk aplikasi YouTube studio nya langsung Oke Hai jadi ini harus lewat Google Chrome ya guys bukan lewat aplikasinya langsung Oke kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan dashboard channel Hai nah tada guys ini dia dashboard channelnya jadi ini ada video baru kita dan subscriber subscriber kita nah terus YouTube studio ini juga akan kasih tahu jumlah like kita dan juga rata-rata penayangannya gitu akan dikasih tahu disini nah terus untuk membuat video thumbnailnya kalian klik video yang ada di bawah ini yang ada di pojok kiri atas nih yang ini Ayo kita tunggu Hai nah video yang ini Hai dan Yap disini adalah muncul video kita yang sudah kita upload guys nah jadi yang langkah selanjutnya kita pilih video yang akan kita upload thumbnailnya jadi aku akan pilih yang ini lalu klik ikon pensil atau artinya edit ya nah jadi disini muncul detail videonya jadi ini mulai dari privacy dan lain dan lain sebagainya jadi video ini aku masih privacy in pribadi jadi belum bisa dilihat oleh orang banyak termasuk subscriber subscriber aku itu nah oke kita tunggu nah jadi kita pilih upload thumbnail yang disini Oh ya untuk ukuran thumbnailnya harus kurang dari 2 MB ya jadi nggak usah besar-besar ukuran megabitnya kalau besar-besar nanti nggak bisa ke-upload guys Oke lalu kita klik jelajahi nah kita pilih galeri nah kita pilih galeri kita pilih galeri oke lalu kita pilih foto yang akan kita jadikan thumbnail jadi aku akan pilih yang ini oke oke tunggu dan yup thumbnailnya sudah terpasang nah oke jadi setelah itu kita klik simpan nah nanti privacy nya juga bisa diganti menjadi publik ini dia publik klik nah kita klik selesai nah lalu kita klik simpan jangan lupa selesai mengedit thumbnail jangan lupa untuk klik simpan kalau nggak nanti nggak bisa berubah guys jadi nggak bisa lihat thumbnailnya kayak gimana gitu oke kalau ada tulisan perubahan disimpan kalian bisa langsung cek ke channel youtube kalian ya guys kita langsung cek aja dan tada thumbnailnya sudah terpasang hasilnya seperti ini bagus banget kan so itu aja tutorial cara memasang thumbnail di youtube studio kalau kalian suka jawaban untuk klik like komen dan subscribe so ya bye semuanya bye guys thanks for watching ya udah nonton video aku dan jangan lupa juga untuk klik like, comment, and share so ya bye semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh